Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini, jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang saya sedang di rumah yang bersangkutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-ngapain dan setengah badannya lumpuh ya Pak? Lungkuh. Setengah badannya lumpuh. Dan juga ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di rumah sakit Gua Hati Ciputat. Ada dugaan, ini tidak menunggu tapi dugaan. Cerita singkatnya gini, tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan ke Dinkes tapi tidak ada follow up-nya dari Pemkot dan Dinkes. Nah kebetulan saya lagi di rumah yang bersangkutan, ingin mencoba memfasilitasi untuk bisa, pihak dinas kesehatan malam Bukadis ataupun dokter Imbar, untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga, supaya nanti dinas kesehatan bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Kira-kira dari gomeraan singkat ini, mungkin hari Senin Bukadis atau dokter Imbar atau Pemkinan dari Dinkes bisa bertemu dengan keluarga? Nanti kita minta alamat rekamnya aja sama nomor telepon, mungkin yang pasiennya nanti kita, ini deh, ketemu langsung sama keluarga pasiennya. Ke rumah yang bersangkutan atau pihak warga ke kantor Dinkes? Makanya nanti minta telepon aja. Siap, siap, oke. Ya kalau bisa misalkan, Memungkinkannya gitu Pak ya, intinya kan biar ketemu gitu lah, tempatnya dimana kan nanti bisa dibicarakan. Kebetulan, dan informasi terakhir dari saya, pihak dari Puskesos Bangguapus sama sekali belum pernah melihat ke lokasi kejadian, ke rumah warga ini. Jadi nanti tolong dibantu di fasilitasi, karena ini menjadi tanggung jawab saya, ditampil saya di panggulang, untuk Ibu dan tim bisa menikah lanjut di hal ini, Bu ya. Oke, Pak, oke Ibu aja ya. Ya, makasih tolong bantuannya, Bu Kadis ya. Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini. Jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang, ya ini sekarang saya sedang di rumah yang bersangkutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya, terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa ngapain-ngapain, dan setengah badannya lumpuh ya Pak? Lumpuh. Setengah badannya lumpuh. Dan diduga, ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di rumah sakit Gua Hati Cipunan. Ada dugaan, ini tidak menunggu tapi dugaan. Cerita singkatnya gini, tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan ke Dinkas, tapi tidak ada follow up-nya dari Pemkot dan Dinkas. Nah kebetulan saya lagi di rumah yang bersangkutan, ingin mencoba memfasilitasi untuk bisa, pihak dinas kesehatan melalui Bupadis atau dokter Imbar, untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga, supaya nanti dinas kesehatan bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Kira-kira dari gambaran singkat ini, mungkin hari Senin Bupadis atau dokter Imbar atau Pemkinan dari Dinkas bisa bertemu dengan keluarga? Nanti kita minta alamat langkahnya aja sama nomor telepon, mungkin ya pasiennya nanti kita ketemu langsung sama keluarga pasiennya. Ke rumah yang bersangkutan atau pihak keluarga ke kantor Dinkas? Makanya nanti minta telfon aja. Siap, siap. Oke. Ya kalau bisa misalkan... Memungkinkannya di tupai ya. Intinya kan biar ketemu, gitu lah. Di mana kan nanti bisa dibicarakan. Betulan dan informasi terakhir dari saya, pihak dari Puskesos Bangguapus sama sekali belum pernah melihat ke lokasi kejadian, ke rumah Wanwai. Nah, jadi nanti tolong dibantu di fasilitasi karena ini menjadi tanggung jawab saya, ditampil saya di panggulang. Untuk Ibu dan tim bisa meninap lanjut di hal ini, Bu ya. Ya, makasih tolong bantuannya, Bupadis ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, selamat menikmati. Ya, ya. Nah, itu misalnya tadi... Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini. Jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang, ya, ini sekarang saya sedang di rumah yang bersangkutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-apa lain dan setengah badannya lumpuh ya, Pak. Ya, lumpuh. Setengah badannya lumpuh. Dan ini juga ada kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.